Kegiatan Karnival Open House Pembelajaran dengan Deklarasi Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu program dari guru penggerak yang tujuannya menyelesaikan program jangka pendek sekolah dan berfokus pada keunikan maupun kelebihan pada setiap masing-masing siswa di SMPN Negeri 29 Batam. Kegiatan Karnival Open House Pembelajaran dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak yang merupakan salah satu program jangka pendek sekolah yang dilakukan bersama dengan calon guru penggerak. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan sekolah terhadap program guru penggerak dengan cara berkolaborasi bersama dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada siswa. Baik, untuk kegiatan hari ini kita adalah kegiatannya Karnival Open House Pembelajaran dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak untuk SMP Negeri 29 Batam. Jadi untuk kegiatan kali ini adalah merupakan salah satu program jangka pendek sekolah yang mungkin kita laksanakan bersama calon guru penggerak kita dalam kegiatan program guru penggerak. Jadi di sini kita sebagai bentuk dukungan sekolah terhadap kegiatan program guru penggerak adalah berkolaborasi bersama dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada anak kita. Sebagai langkah awal untuk perlaksananya kegiatan kali ini adalah dari calon guru penggerak kita melakukan sosialisasi tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana sih proses pembelajaran yang berpihak kepada anak, kepada beberapa guru di SMP Negeri 29 Batam. Dari sosialisasi itu kemudian kita rancang proses pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk RPP. Kita berkolaborasi bersama membuat RPP yang berdiferensiasi kepada anak. Hari ini keren banget SMP 29, saya ngepresiasi banget, semoga saja ini bisa memicu anak-anak untuk lebih kreatif. Kayaknya sudah mulai cukup lengkap lah ya, cukup lengkap, cukup menarik juga. Berani, anak-anaknya berani, kreatif. Semoga kedepannya juga lebih bagus lagi, insya Allah juga lebih nyakrapin dari wali murid ya juga sama guru-gurunya semuanya. Bagaimana perasaan kamu kegiatan hari ini? Perasaan saya sangat senang karena semua siswa SMP 29 mampu mengungkapkan ide-ide ke dalam acara karnaval SMP 29 ini. Dan semua guru-guru ikut serta dalam karnaval ini dan sekalian membuat sekolah SMP 29 sebagai sekolah deklarasi sekolah Ramahana. Dari saya sendiri sebagai seorang alumni, saya lihat perkembangan sekolah kita sekarang udah jauh lebih keren banget. Warnanya masih ngasih vibes yang sama kayak kita pada zaman dulu kan. Cuman sekarang kita lihat perkembangan IT kan maju banget. Apalagi kemarin iklan karnaval posternya udah dari mana-mana, udah disebarin. Terus orang tua murid dilihat tadi kayaknya banyak juga datang. Jadi memperkenalkan bulan sebagai sekolah yang Ramahana sekarang. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan.